Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cik Guer pada kesempatan kali ini saya akan membuat kroket dengan bahan dasar singkong dan untuk resep kali ini saya membuatnya tanpa menggunakan campuran tepung terigu jadi sangat cocok sebagai camilan bagi kalian yang sedang melaksanakan diet menghindari makanan mengandung gluten tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak sangat cocok untuk ide jualan dan sekaligus untuk isian snack box nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya pertama kali saya akan buat dulu isiannya disini saya panaskan wajan dan saya tambahkan saya masukkan 1 sendok makan margarin kemudian ini akan saya gunakan untuk menumis bumbu yaitu 10 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ini kita tumis sampai berbau harum setelah berbau harum kita masukkan 1.4 kg wortel yang sudah dicincang diaduk sebentar supaya bumbu tercampur kemudian masukkan juga setengah kg kentang yang sudah dicincang aduk-aduk supaya bumbu dan semua bahan bisa tercampur jangan lupa masukkan juga 3 batang sosis yang sudah dicincang tambahkan 1 sendok teh lada bubuk 1.4 sendok teh pala bubuk aduk-aduk supaya bumbu bisa bercampur tambahkan kurang lebih 600 ml air kaldu jika tidak ada air kaldu bisa diganti dengan susu cair ataupun bisa menggunakan air biasa masukkan gula dan garam secukupnya kita masak bahan rogut ini sampai kentang dan wortel terasa empuk dan air berkurang selanjutnya kita masukkan 2,5 sendok makan tepung terigu dan 2,5 sendok makan tepung maizina yang sudah dilarutkan dengan air masak sampai matang mengental dan kalis sambil dicek rasa jika kurang garam dan gula bisa ditambahkan menjelang diangkat masukkan 4 batang daun bawang dan 4 batang daun seledri yang sudah dicincang halus kita masak sampai kedua daun ini layu dan rongkut sayuran sudah matang bisa dimatikan api kemudian didinginkan baru kita gunakan untuk isian kroket untuk membuat kroket saya gunakan 500 gram singkong yang sudah dikukus dan dibersihkan sumbunya selanjutnya singkong ini saya masukkan ke dalam blender saya tambahkan 1 sendok munjung margarin 1 sendok teh lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk garam sepucuk sendok makan 1 butir kuning telur selanjutnya akan saya blender sampai menjadi adonan yang sangat halus dan kalis selanjutnya dan inilah hasilnya singkong sudah halus percampur rata dengan bumbunya dan ini sangat mudah untuk dipulung supaya kroket yang dihasilkan nantinya sama besar maka saya timbang adonan kira-kira kurang lebih 30 gram dan ini hasilnya setelah ditimbang selanjutnya akan kita isi dengan rokut yang telah kita siapkan sebelumnya ambil 1 butir adonan kemudian dipipihkan untuk memipihkan usahakan bagian tepi lebih tipis dibanding bagian tengah supaya nanti ketika ditemukan dibulatkan ketebalan kroket akan sama di seluruh bagian usahakan ketika membentuk bulatan kroket ini permukaannya mulus tidak ada retakan karena jika permukaan kroket ada retakan ataupun celah akan mengakibatkan isian kroket akan bocor dan juga kroket bisa pecah ketika digoreng lakukan mengisi adonan sampai kroket semuanya terisi dengan bahan isian akhirnya kroket selesai diisi tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca yang sudah diencarkan ke dalam sisa putih telur yang sudah kita gunakan kuningnya aduk sampai tercampur rata ambil 1 buah kroket dan celupkan di adonan pencelup kemudian balur dengan tepung panir sambil ditekan-tekan sedikit supaya tepung panir dapat menempel dan hasilnya seperti ini rapi dan cantik lakukan hal yang sama sampai selesai kroket selesai dipanir dan siap untuk digoreng dalam satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 17 buah kroket selanjutnya kita goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya gunakan api sedang saja untuk menggoreng kroket jangan gunakan api terlalu kecil untuk menggoreng kroket karena nanti bisa menyerap minyak goreng kroket sampai kulitnya terasa garing dan warnanya kekuningan setelah kroket matang angkat dan tiriskan jangan lupa bersihkan minyak untuk penggorengan selanjutnya supaya kroket yang dihasilkan tetap berwarna kuning bersih tips menggoreng supaya kroket tidak pecah adalah jangan balik kroket sebelum kroket terasa kokoh dan balik kroket seperlunya saja jangan sampai terlalu sering dibalik jika terlalu sering dibalik selain rawan pecah juga akan menyerap banyak minyak yang menyebabkan kroket yang digoreng kulitnya tidak garing dan juga tidak renyah dan inilah hasilnya kroket yang sudah digoreng dengan cara yang benar kulitnya akan terasa garing dan warnanya juga kekuningan dan terlihat tidak menyerap minyak dan sekarang kita akan melihat isi dalamnya ketika dibuka seperti ini ya terasa kulitnya masih garing kres dan dalamnya terlihat kesat tidak menyek tapi ini terasa pulen ya teman-temannya dan ini rasanya enak sekali ya kulitnya terasa garing dalamnya juga pulen isiannya juga terasa enak terimakasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan juga terimakasih kepada teman-teman yang telah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi dengan video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh